Intro Berbagai peninggalan sejarah masih dapat ditemukan di kota Ternate, Maluku Utara. Salah satunya benteng peninggalan kolonial dari bangsa-bangsa Eropa. Ada sebanyak 5 benteng kolonial yakni benteng Toloku, benteng Kalamata, benteng Oranje, benteng Kastella, dan benteng Kota Janji yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Benteng-benteng ini merupakan peninggalan dari bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Sebagai bentuk komitmen untuk melestarikan peninggalan kolonial, pemerintah Kota Ternate akan terus melakukan revitalisasi. Disampaikan Jumat 2 Februari, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleyman mengatakan, Dari 5 benteng yang berada di Kota Ternate, 1 di antaranya telah direvitalisasi, yakni benteng Oranje. Sementara 4 lainnya akan dilakukan secara bertahap. Benteng-benteng, sisa-sisa bangsa asing yang saat ini berdiri kokoh, ada yang sudah direvitalisasi, ada yang belum direvitalisasi, dan inilah upaya pemerintah ke depan untuk memanage sedemikian rupa, sehingga warisan tersebut insya Allah menjadi kekuatan ekonomi dalam pergerakan memperkuat basis perwisata yang ada di Kota Ternate. Pemerintah berharap dengan adanya keberadaan benteng peninggalan Eropa ini, ke depan minat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Kota Ternate dapat meningkat. Dari Kota Ternate, Meluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, Muartakan.